Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, dan kita akan membahas mengenai barisan dan teleskoping. Jadi, pada aljabar itu sebenarnya terdapat berbagai jenis barisan. Barisan ini bisa berbentuk aritmetika, geometri, rekursi, atau yang lainnya yang bahkan mungkin tidak memiliki pola khusus. Nah, di sini kita bakal membahas mengenai barisan yang dasar-dasar dulu. Ya, ini mengenai barisan aritmetika dan barisan geometri. Barisan rekursi juga akan dipakai pada olimpiade, tetapi mungkin baru kepakai pas KSP. Jadi, di kesempatan kali ini kita bakal membahas barisan aritmetika dan geometri. Nah, selain itu aku juga membahas mengenai teleskoping. Yaitu salah satu teknik dalam menyelesaikan penjumlahan atau perkalian dari beberapa barisan. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, barisan aritmetika adalah barisan yang setiap suku yang bersebelahannya memiliki selisih yang tetap. Secara umum, barisan aritmetika berbentuk A, A plus B, A plus 2B, dan seterusnya sampai pada suatu titik. Jadi, salah satu contoh barisan aritmetika yaitu 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Di sini, dua ini bertindak sebagai suku pertama. Kemudian, tiga ini bertindak sebagai selisih dari dua suku yang bersebelahan. Selisih ini bisa positif, bisa juga negatif. Seperti misal, dua, minus satu, minus empat, minus tujuh. Di sini, dua adalah suku pertama. Dan minus tiga adalah selisih dari suku yang bersebelahan. Selisih ini juga bisa bernilai nol. Jadi, nanti bernilai konstan gini ya. Dua, dua, dua. Ini juga termasuk barisan aritmetika. Nah, pada barisan aritmetika, suku ke N itu biasanya dilaburkan sebagai UN. Nah, suku ke N ini memiliki formula A ditambah N-1 dikali B. Di mana A adalah suku pertama. B adalah selisih dari dua suku yang berurutan. Dan N adalah sukunya. Urutan sukunya, maaf. Jadi, sebagai contoh, kalau kita diberikan suku 2, 5, 8, 11, sampai seterusnya. Jika yang ditanya suku ke 100 misalnya. Kan kita tidak mungkin menghitung secara manual ya. Jadi, dua, tambah tiga, tambah tiga lagi, tambah tiga lagi, sampai sembilan-sebilan kali. Kan lama. Jadi, kita menggunakan rumus di atas. Jadi, dua ditambah 100 dikurang satu, dikali bedanya. Bedanya kan tiga. Jadi, dua ditambah 99 dikali tiga. Sama dengan dua ditambah 297. 299. Gitu. Nah, UN ini, kalau kalian perhatikan, jika kita memasukkan nilai A sama B saja, Nnya tidak dimasukkan, nanti kita bakal menemukan sebuah persamaan linear. Jadi, dalam kasus ini kan A-nya itu 2, B-nya itu 3. maka suku ke-N dari barisan aritmetika ini adalah 2 ditambah 3N dikurang 3. Sama dengan 3N dikurang 1. Nah, ini menunjukkan kalau barisan aritmetika suku ke-Nnya adalah fungsi linear dari N. Seperti itu. Nah, penjumlahan dari beberapa suku pertama dari barisan aritmetika, itu biasa dilambangkan sebagai S-N. Nah, S-N ini, oh iya, sebelumnya aku perkenalkan pada salah satu properti yang lumayan menarik pada barisan aritmetika. Yaitu, untuk M dan N bilangan asli, dan P-Q juga bilangan asli, jika P tambah Q sama dengan M tambah N, maka suku ke-M ditambah suku ke-N sama dengan suku ke-P ditambah suku ke-Q. Seperti ini. Buktinya ya, kalian tinggal membongkar aja. Ini kan jadi A ditambah M-1 kali B, ditambah A ditambah N-1 B, ini sama dengan A ditambah P-1 B, ditambah A ditambah Q-1 B. Ini semua A-nya bisa kita coret ya. Terus B-nya juga bisa kita bagi, asalkan B-nya tidak 0. Tapi kalau B-nya 0 kan, semua barisan aritmetikanya itu nilainya sama ya. Jadi, M tambah U-N itu 2 kali suku tersebut, UP tambah U-Q juga 2 kali suku tersebut, jadi tetap sama. Jadi, B-nya bisa kita coret juga. Nah, yang sisa, M-1 tambah N-1, ditambah P-1, ditambah Q-1. Sekarang, M-1-nya bisa kita coret juga. Didapat M tambah N sama dengan P tambah Q. Ini kan benar ya. Berarti U-N tambah U-N sama dengan U-P tambah U-Q. Seperti itu. Nah, jadi, untuk mencari jumlah N suku pertama barisan aritmetika kita bisa melambangkannya dengan S-N. Biasanya orang melambangkannya S-N-nya. Nah, S-N itu kan A-1 ditambah A-2, ditambah A-3, sampai A-N. Nah, S-N kan juga bisa kita hitung sebagai A-N tambah A-N-1, tambah A-N-2, sampai tambah A-1 lagi. Nah, kalau dua bentuk S-N ini kita jumlahkan, kita dapatkan dua kali S-N, itu sama dengan A-N plus A-1, kemudian A-2 tambah A-N-1, sampai A-N tambah A-1 lagi. Nah, pada properti sebelumnya, kan kita tahu jika P tambah Q sama dengan M tambah N, maka U-N tambah U-N sama dengan U-P tambah U-Q. artinya, A-N tambah A-1 itu sama dengan A-2 tambah A-N-1, tambah A-3 tambah A-N-2, dan seterusnya. Jadi, ini bisa kita tulis juga sebagai dua S-N sama dengan A-N plus A-1, tambah A-N plus A-1, sampai A-N plus A-1 lagi. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak suku A-N plus A-A-1 di sini. Kita bisa lihat di sini kan ada 1 sampai N. Berarti, di sini ada N buah suku A-N plus A-1. Seperti ini. Sehingga, dapat kita api kesimpulan S-N sama dengan N dikali A-N plus A-1 per 2. Seperti itu. Jadi, pada barisan aritmetika, suku, jumlah N suku pertamanya adalah N dikali jumlah suku pertama dengan jumlah suku ke N, kemudian dibagi 2. Nah, jumlah N suku pertama ini juga bisa kita perumum. Jadi, alih-alih misalnya kita menghitung N suku pertama, kita mau menghitung kayak N suku pertama, gini, misal A3 tambah A6 tambah A9 terusnya sampai A3N seperti itu. Jadi, kita kayak menghitung jumlah suku-suku yang ada di bilangan, ada di indeks ke kelipatan N, eh, kelipatan 3. Nah, ini kan misal kita tandainya S lagi ya. Nah, nanti S kan juga bisa ditulis A3N terus A 3N min 3 A3N min 6 sampai A3 lagi. Nah, kita jumlahkan jadi 2S sama dengan A3 tambah A3N kemudian A6 tambah A3N min 3 sampai A3N tambah A3 lagi. Nah, ini kan didapat 2S sama dengan ini kan A6 tambah A3N min 3 terus A9 tambah A3N min 6 itu kan nilainya sama dengan A3 ditambah A3N berarti ini ada kan ada N supu ya jadi bentuknya seperti ini jadi S sama dengan N dikali A3 ditambah A3N per 2 nah seperti itu jadi nampaknya ini bisa diperumum ya dengan misal seperti ini misal jika A1 A2 sampai AN adalah barisan aritmetika maka oh enggak A1 sampai AN adalah barisan aritmetika yang merupakan bilangan asli asli dan B1 B2 sampai BN adalah barisan aritmetika tapi dalam kasus ini itu dia enggak harus merupakan bilangan asli oh iya ini enggak sampai N dia tak terbatas ya jadi B1 B2 sampai seterusnya nah maka B1 sorry sorry B A1 tabah B2 sampai BAN itu sama dengan N kali BA1 tambah BA2 eh tambah BAN per 2 jadi ini lebih umum lagi ya kalau kita tahu indeks dari barisan aritmetika itu membentuk barisan aritmetika juga yang merupakan bilangan asli dan enggak harus urut ya sebenarnya maksudnya boleh menurun atau tetap gitu dia tuh bisa kita gunakan rumus ini tapi karena ini itu enggak mudah dibuktikan maksudnya perlu membuktikan perlu langkah pembuktiannya jadi ini tuh tidak bisa langsung dipakai tapi ya kalian bisa membuktikan gitu tapi kalau di isian ya kalian boleh aja langsung pakai gitu nah lanjut pada pada barisan juga ada yang namanya barisan geometri kalau di barisan aritmetika selisih antara dua suku beruletannya itu sama nilainya pada barisan geometri rasio antara dua suku yang berurutan itu nilainya sama jadi pengertian barisan geometri itu adalah barisan yang setiap suku yang bersebelahannya memiliki rasio yang tetap secara umum barisan geometri berbentuk A AR sampai AR kwadrat dan terusnya suku ke N dari barisan geometri itu dapat diruskan dengan UN sama dengan AR pangkat N-1 jadi sebagai contoh 2 6 18 54 sampai seterusnya ini tuh adalah barisan geometri dengan suku pertamanya 2 dan rasionya 3 rasio ini dia tuh perbandingan dari suku yang lebih besar dengan suku yang lebih kecil seperti itu nah rasio ini juga bisa bernilai negatif jadi misalkan 2 minus 6 18 minus 54 nah disini rasionya minus 3 rasio juga bisa bernilai lebih kecil dari 1 jadi misalkan 2 setengah 1 per 8 1 per 32 ini tuh memiliki rasio 1 per 4 rasio juga bisa bernilai 1 jadi nanti bentuk barisan geometrinya itu dia konstan 2 2 2 2 nah ini rasionya tuh 1 rasio juga kalau gak salah boleh 0 jadi nanti misalkan 7 0 0 sampai seterusnya itu bisa dianggap sebagai barisan geometri juga sebenarnya walaupun tidak umum nah pada barisan geometri suku ke N ya misalkan UN ya itu sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dimana A ini adalah suku pertama R adalah rasio antara dua suku yang berurutan jadi R ini tuh bernilai U2 dibagi U1 U3 dibagi U2 dan seterusnya itu nilainya sama nah sama seperti barisan aritmetika tadi ada properti yang menarik juga pada barisan geometri kalau tadi di barisan aritmetika jika indeksnya M sama N sama P Q yang monohi M ditambah N sama dengan P ditambah Q ini artinya UM ditambah UN sama dengan UP ditambah U Q nah pada barisan geometri kita juga memiliki seperti itu jika M NP sama Q itu adalah indeks dengan M tambah N sama dengan P tambah Q maka UM dikali UN itu sama dengan UP dikali U Q jadi kita bisa nulis secara langsung UM kali UN kan A dikali R pangkat M min 1 dikali A pangkat R pangkat N min 1 jadinya A jadinya A kuadrat kali R pangkat M tambah N minus 2 tapi M tambah N kan sama dengan P tambah Q jadi ini sama dengan A kuadrat dikali R pangkat P tambah Q min 2 ini bisa kita pisah lagi jadi A A kali R pangkat P min 1 dikali A pangkat R pangkat Q minus 1 berarti ini sama dengan UP dikali U Q seperti itu nah untuk penjumlahannya penjumlahan N suku pertama dari barisan geometri ini sama ya lambangnya SN jadi SN itu bisa kita tulis sebagai U1 tambah U2 U3 sampai UN seperti ini ini kan bisa kita tulis sebagai A dikali oh enggak A dulu A kali R A kali R kuadrat sampai A kali R pangkat N minus 1 nah ini bisa kita tarik keluar ya A nya dulu 1 tambah R tambah R kuadrat sampai R pangkat N minus 1 seperti ini nah bagian yang ini ini kan susah ya kalau dihitung secara langsung kan tidak mungkin kita memangkatkan sampai N minus 1 kali terus kita jumlahkan itu akan memakan waktu yang lama untuk nilai N yang sangat besar nah jadi kita tandai ya misalkan ini itu nilainya P 1 tambah R tambah R kuadrat sampai R pangkat N minus 1 nah kalau aku kaliin P ini dengan R ini kan jadi dia shift ke kanan ya jadi R tambah R pangkat 2 sampai R pangkat N minus 1 tambah R pangkat N kalau kita kurangkan kedua hal ini kita bakal mendapatkan 1 dikurang R dikali P itu sama dengan 1 dikurang R pangkat N nah jadi P sama dengan 1 dikurang R pangkat N per 1 minus R nah seperti itu atau bisa juga kita tulis sebagai R pangkat N dikurang 1 per R minus 1 biasanya orang-orang menandai yang ini menggunakan rumus yang ini kalau R lebih bisa dari 1 terus yang ini kalau R kurang dari 1 tapi sebenarnya tidak ada bedanya karena ini cuma di minus kedua pembilang dan penyebutnya nah jadi kembali ke sini bentuk ini bisa kita jadikan R R pangkat R minus 1 per R minus 1 seperti ini nah tapi kita melewatkan satu bagian yang sangat penting ini asumsinya R tidak sama dengan 1 karena kalau R sama dengan 1 ini nilainya 0 per 0 kan jadi tidak terdefinisi nah untuk melengkapi hal ini kita amati kalau R sama dengan 1 artinya apa jika R sama dengan 1 barisan yang dibentuk adalah A A A lagi sampai N kali nah jadi jika R sama dengan 1 jumlah dari ini apa sih SN sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A lagi sebanyak N kali jadi ini sama dengan NA seperti itu oh iya kalau R nya sama dengan 0 gimana ya berarti kan hanya suku pertamanya yang nilainya ada sisanya itu nilainya 0 berarti SN sama dengan A ya dalam kasus ini tapi kalau dilihat di sini ya memenuhi juga R kan 0 0 pangkat N selama N itu dia nilainya positif nilainya 0 berarti 0 minus 1 dibagi 0 minus 1 1 jadi nilainya A jadi SN sama dengan A oke berarti tidak ada masalah ya kalau R nya sama dengan 0 jadi bisa kita tulis SN itu punya dua kemungkinan nilai yaitu A dikali R pangkat N minus 1 per R minus 1 untuk R tidak sama dengan 1 dan NA untuk R sama dengan 1 seperti ini nah yang menarik jika pada barisan aritmetika tadi mana barisan aritmetika kita tulis lagi SN sama dengan N dikali A1 ditambah AN per 2 nah apa yang terjadi jika nilai N menuju infinity yang pasti ini kan menuju infinity nah yang ini kecuali dia nilainya konstan dia tuh tetap nilainya sangat besar gitu dan A1 juga sangat besar eh A1 tetap ya tapi nilai AN itu antara sangat negatif atau sangat positif kan tidak ada batasnya kan jadi SN ini saat N menuju infinity itu dia nilainya juga menuju infinity atau negatif ya tergantung kasusnya sebenarnya nah tapi kalau pada barisan geometri ada kemungkinan nilainya itu ada nah kenapa seperti itu ya coba aja kita ambil nilai R-nya itu kecil kalau R-nya kecil semakin besar pangkat R-nya dia itu nilainya bakal semakin kecil kan jadi bilangan kecil dikurang satu dibagi bilangan dikurang satu itu ada nilainya tidak infinity atau negatif infinity nah jadi pada barisan geometri kita mengenal yang namanya barisan geometri tak hingga apa sih barisan geometri tak hingga itu oh maaf bukan barisan deret harusnya oh ya aku lupa bilang jadi ada dua istilah yang sering tertukar barisan dan deret barisan itu sekumpulan bilangan seperti tadi A1 A2 A3 sampai seterusnya mau sampai tahingga ataupun sampai berhenti di suatu bilangan itu tetap saja namanya barisan jadi barisan itu sekumpulan bilangannya nah deret itu apa deret adalah penjumlahan dari bilangan-bilangan pada barisan ini bisa saja sampai tahingga atau berhenti pada satu titik nah ini namanya deret jadi jelas ya barisan itu sekumpulan bilangannya sedangkan deret adalah sekumpulan eh bukan jumlah dari sekumpulan bilangan tersebut seperti itu nah deret geometri tahingga itu itu adalah sama seperti SN tadi ya kan tadi kalau deret geometrinya berhingga kita bisa dapat SN sama dengan A kali R pangkat R minus 1 per R minus 1 dengan N bilangan yang tidak sama dengan 1 sedangkan kalau R nya sama dengan 1 nilainya NA oke pertama kita lihat dulu ya kasus saat deret geometri tahingganya itu rasionya 1 sebelumnya apa sih itu deret geometri tahingga jadi misalkan ya aku ambil suku pertamanya 2 kemudian aku ambil rasionya 2 berarti 2 4 8 16 32 dan seterusnya deret geometrinya oh ini aku kasih tanda infinity jadi untuk melambangkan bahwa penjumlahannya dilakukan pada semua bilangan yang ada di barisan ini jadi S infinity sama dengan 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dan seterusnya sampai sehingga nah kalau kalian amati nilai ini kan sangat besar ya jadi setiap bilangan disini itu kan dia lebih besar dari 2 ya 2 2 sampai seterusnya nah kalau kalian amati S N kan kalau misalkan pada barisan yang ini itu nilainya N A ya atau karena A nya 2 berarti 2 N tapi saat nilai N nya sangat besar dia itu jadi 2 dikali infinity jadi infinity jadi saat dia rasionya itu lebih besar dari 1 dia itu nilainya pasti sangat besar infinity nilainya malah nah tapi kan itu tidak terlalu menarik ya kalau R nya lebih besar dari 1 nah kita mulai masuk ke ketika nilai R nya sama dengan 1 jadi kayak 2 2 2 yang tadi aku bahas nah ini nilai penjumlahan semua barisannya kan 2 tambah 2 tambah 2 nah itu nilainya infinity juga kan berarti ketika R nya sama dengan 1 tidak menarik juga nah kalau R nya sama dengan minus 1 berarti 2 minus 2 2 minus 2 2 selangseling kayak gitu nah kita lihat ya S nya S1 itu kan 2 S2 2 tambah minus 2 sama dengan 0 S3 2 ditambah minus 2 tambah 2 2 nilainya S4 nanti kita dapat nilainya 0 juga terus gantian gitu jadi untuk N nya untuk N ganjil untuk N ganjil SN itu sama dengan 2 tapi untuk N genap SN sama dengan 0 nah ini kan tidak terlalu menarik ya maksudnya nilainya itu dia sepanjang kalau kalau digambar grafiknya dia itu nilainya bakal ber gantian antara 0 sama 2 jadi kalau digambar grafiknya dia itu seperti ini nah pada aljabar ini itu dianggap sebagai divergen kalian sebenarnya gak perlu tahu apa itu divergen intinya divergen itu kebalikan dari convergen apa itu convergen intinya convergen itu adalah suatu barisan yang menuju suatu titik jadi dengan kata lain kalau dia nilainya semakin besar selisihnya dengan suatu titik itu bisa dibikin sedekat apapun dan ini sebenarnya udah di luar skop dari pembahasan ini ya sebenarnya tapi intinya gini A1 A2 sampai AN itu dikatakan convergen menuju satu titik misal ke L oh ya ini gak AN harusnya nih sampai tak hingga jika untuk setiap delta lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli N sehingga untuk setiap N kecil yang lebih besar dari N selisih mutlak dari AN dengan L itu lebih kecil dari delta delta artinya apa sih jadi kayak intinya jarak dia ke suatu titik itu semakin lama semakin dekat jadi mungkin kalau kita gambar L ini sebagai suatu apa ya istilahnya panahan ya misal misal L ini tengah gitu nanti setiap panah yang kita tembakkan ke sini itu dia semakin banyak itu dia semakin dekat dengan L boleh ada beberapa yang menyimpang gitu tapi dia setelah itu pasti bakal ada yang setelahnya itu selalu lebih dekat ke L ya mungkin ini agak di luar skop ya tapi jadi kita lanjut lagi intinya di bagian ini itu dia tidak konvergen jadi tidak ada nilainya ketika nnya itu infinity nah situasi menjadi menarik saat rasionya ini bernilai lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari minus 1 atau sering ditandai dengan nilai mutlaknya lebih kecil dari 1 oh iya kalau rasionya 0 sih sebenarnya aku masih bingung ya dia tuh bisa bernilai 0 maksudnya 7 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 sampai tak hingga ini tuh sebenarnya masih rancu itu nilainya berapa antara 0 atau tak hingga mungkin mungkin agak mind-blowing kenapa bisa tak hingga gini tapi karena bilangan 0 ini muncul tak hingga kali dia itu merupakan bentuk tak tentu dari ya intinya di luar skop lah jadi gak kubah disini intinya itu dia tidak memungkinkan untuk dihitung jadi nilai error ini mutlaknya lebih bisa dari 0 tapi lebih kecil dari 1 nah ketika nilai errornya itu segitu barisan geometri tak hingga itu bisa diperoleh nilai deretnya jadi kan seperti ini nah saat R nya itu diantara 1 sama minus 1 dan R nya sama dengan 0 berarti kan nilai R pangkat N ini semakin lama semakin kecil ya dan dia malah menuju 0 kalau gak percaya coba aja misal R nya itu oh ya R kan pasti lebih kecil dari 1 ya ini kita ambil kasus saat R nya positif dulu ya nah kalau R nya positif dan lebih kecil dari 1 pasti ada bilangan real k yang lebih gede dari 1 sehingga R sama dengan 1 per k nah nanti R pangkat N kan sama dengan 1 per k pangkat N tapi ketika nilai N menuju tahingga k pangkat N kan menjadi sangat besar ya mau nilai K itu sama dengan 1 000 000 000 1 gitu tetap aja kalau dipangkatkan sangat besar nilainya jadi sangat besar kalau nggak percaya coba aja pakai kalkulator coba 1 00 00 1 dipangkatin 100 gitu ini tidak mau tidak hanya sampai 2 gitu tapi 2 kan kalau udah dipangkatin 10 aja udah sampai 1000 kan jadi makin besar gitu jadi ketika N itu menuju infinity K pangkat N ini juga menuju infinity oh ya mohon maaf ini aku menjelaskannya dengan konsep limit tapi aku jelasin dengan se awam mungkin nah seperti ini ini itu ketika K nya lebih besar dari 1 penyebutnya ini menuju tak hingga jadi ini nilainya 1 per infinity sebenarnya nggak boleh aku tulis gini tapi nggak apa-apa ini awam soalnya ini nilainya 0 1 dibagi sesuatu yang sangat besar nilainya kan 0 coba aja 1 bagi 1000 itu 0,001 1 dibagi 10 000 0,001 semakin besar nilainya semakin kecil nilai 1 per bilangan itu tapi dia nggak mungkin nilai 0 tapi dia menuju 0 intinya nah jadi S infinity benilai ketika nnya menuju infinity jadi A tadi R pangkat ini R pangkat n ketika nnya menuju infinity nilainya 0 jadi 0 minus 1 per R minus 1 jadi sama dengan A per 1 minus R nah untuk yang R-nya bernilai negatif dan lebih kecil dari minus 1 idenya juga mirip intinya R pangkat nnya bakal menuju 0 juga jadi rumusnya sama oke ini masuk contoh ya contoh bilangan sorry contoh deret yang rasionya lebih kecil dari 1 2 1 setengah 1 per 4 dan seterusnya sini sini suku pertamanya 2 kan dan rasionya itu setengah jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus ini 2 ditambah 1 ditambah setengah tambah 1 per 4 dan seterusnya itu sama dengan 2 per 1 minus setengah 4 jadi mungkin agak mind-blowing kenapa penjumlahan dari sebanyak tahinga bilangan itu nilainya tidak tahinga gitu jawabannya adalah karena ini bilangannya makin lama semakin kecil jadi kayak pertambahan penjumlahan suku-suku yang berikutnya itu tidak terlalu signifikan pada jumlahnya coba aja lihat 2 oh ini S1 kan 2 S2 itu 3 2 tambah 1 S3 2 tambah 3 tambah setengah 3,5 S4 3,5 tambah 1 per 4 3,75 dan seterusnya dia itu bakal menuju ke 4 gitu nah sebagai catatan juga ada juga barisan yang berbentuk deret seperti ini tapi dia bukan bilangan deret geometri contohnya 1 tengah 1 per 3 1 per 4 dan seterusnya yang itu adalah barisan dan dia nilainya semakin lama semakin kecil menuju 0 nah tapi dia deretnya tidak bernilai suatu angka dia tuh deretnya ini bernilai infinity jadi sebagai catatan tidak semua deret yang menuju yang makin lama makin kecil menuju 0 itu dia tidak selamanya jumlah deretnya bernilai angka bisa aja dia nilainya infinity contohnya ini ini aku gak jelasin dari mana datangnya karena memang agak di luar skop tapi cukup kalian tahu aja bahwa kalau suatu barisan A1 A2 dan seterusnya yang pada akhirnya dia nilainya sangat kecil menekati 0 itu dia tidak berarti A1 sampai A2 dan seterusnya itu jumlahnya tidak berarti dia tuh suatu bilangan bisa aja dia nilainya infinity seperti ini oh ya seperti yang tadi aku bilang kan ada beberapa barisan yang tidak merupakan barisan geometri atau barisan aritmetika contohnya ini ini 1 per 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 4 4 dan seterusnya ini itu biasanya orang-orang sebut sebagai barisan aritmetrik apa ya lupa juga aku nampaknya intinya dia kan mirip gabungan aritmetika dan geometri kalau dilihat pembilangnya ini adalah barisan aritmetika 1 2 3 4 dan seterusnya sedangkan penyebutnya itu berbentuk barisan geometri 2 pangkat 1 2 pangkat 2 2 pangkat 3 dan seterusnya kadang-kadang penjumlahan dari beberapa barisan ini juga ada nilainya bukan bilangan infinity atau negative infinity dalam pas ini misalkan tentukan nilai dari 1 per 2 pangkat 1 tambah 2 per 2 pangkat 2 3 per 2 pangkat 3 dan seterusnya nah pada soal geometri eh soal aritmeti aljabar tingkat SMA olimpiade biasanya soal-soal kayak gini itu ada nilainya atau kalau tidak ada nilainya biasanya kita disuruh ngebuktikan kalau itu nilainya tahingga jadi kita tidak perlu concern tidak perlu peduliin apakah berit ini convergent atau divergent yang mana itu baru dipelajari nanti di bangku kuliah nanti nah kembali lagi tentukan nilai dari ini jadi misalkan asumsikan nilainya S S sama dengan 1 per 2 pangkat 1 2 per 2 pangkat 2 3 per 2 pangkat 3 4 per 2 pangkat 4 sampai seterusnya nah disini triknya itu sering dipakai seperti ini kita mengeliminasi sebagian besar barisan ini bisa kita eliminasi jadi barisan aritmetika atau geometri tapi seringnya ke barisan geometri jadi setengah S kalau kalian perhatikan itu kan sama dengan 1 per 2 pangkat 2 ini terus 2 per 2 pangkat 3 3 per 2 pangkat 4 dan seterusnya kalau kalau kalian bilang ini geser kan gak bisa digeser kayak gini jawabannya bisa nah itu memang agak mindblowingnya kalau bermain dengan infinity ini tuh dia bisa digeser seperti ini jadi kalau dikurangkan ini kan jadinya setengah S jadinya setengah 2 2 per 2 pangkat 2 dikurang 1 per 2 pangkat 2 itu kan 1 per 2 pangkat 2 3 per 2 pangkat 3 dikurang 2 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3 4 per 2 pangkat 4 dikurang 3 per 2 pangkat 4 1 per 2 pangkat 4 dan selanjutnya nah ini kan udah jadi barisan eh deret geometri tahinga ya berarti ini bisa kita tulis sebagai setengah per 1 dikurang setengah sama dengan 1 nah artinya nilai S berapa S sama dengan 2 seperti itu nah seperti itu contohnya nah bisa juga oh iya ini sering muncul juga contohnya ya tentukan nilai dari ini mumpung lagi ngebahas infinity aku menyebut beberapa bagian yang buat main-main dengan infinity juga tentukan nilai dari 9,5 7 5757 5757 nilai disini maksudnya diubah ke bilangan pecahan gitu nah S kan misalkan kita misalkan ini S seperti ini nah sekarang tinjau 100 S 100 S itu kan nilainya 957 57 57 57 57 dan seterusnya kalau kita kurangkan yang bawah kurang yang atas dapatnya 99 S sama dengan 957 kurang 9 berarti 9 48 yang bagian desimalnya kan habis ya nah jadi S sama dengan 948 per 99 seperti itu jadi memang pada saat infinity jadi kalau ada barisan yang menuju infinity dia itu memang kadang suka mind-blowing gitu satu lain lagi ya tentukan nilai dari 1 per eh 1 plus 1 plus 1 per 1 plus 1 ya bentuknya seperti ini ya nah sama seperti yang tadi triknya adalah memisalkan bilangan ini sebagai S nah kalau diperhatikan bagian yang ini itu kan sama aja kayak bagian yang keseluruhan ya karena sama-sama tak hingga gitu tujuannya berarti ini tuh nilainya sama dengan S jadi S sama dengan 1 plus 1 per S jadi S kuadrat sama dengan S plus tambah 1 S kuadrat dikurang S dikurang 1 sama dengan 0 kemudian kita bisa dapatkan solusi S minus dari minus 1 plus minus akar minus 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali minus 1 per 2 jadi minus 1 plus minus akar 5 per 2 yang mana yang kita ambil plus atau minus kita perhatikan kasusnya disini 1 ditambah 1 per 1 plus 1 per 1 plus 1 dan seterusnya ini kan melibatkan bilangan positif aja ya jadi kayak tidak masuk di akar kalau nilainya tuh negatif jadi kita ambil disini akar yang positif jadi S sama dengan minus 1 plus akar 5 per 2 seperti itu oke nah sekarang aku lanjut ke bagian namanya telescoping apa sih prinsip telescoping itu jadi prinsip telescoping itu adalah salah satu prinsip yang digunakan untuk menentukan jumlahan atau perkalian suatu deret prinsipnya ini kayak istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kayak saling coret ya jadi bentunya umumnya seperti ini telescoping penjumlahan itu biasanya apa sih namanya itu ya suku-sukunya dapat dijadikan selisih dari dua suku yang lain jadi contoh ya aku langsung ke contoh aja ya bisa dilihat dulu seperti ini dia bentuk umumnya sigma i sama dengan 1 sampai n ai plus 1 dikurang ai itu sama dengan an plus 1 dikurang a 1 karena saling coret nih sebagian bentuk yang paling umum tuh gini biasanya sering kepake tentukan nilai dari 1 per 1 kali 2 plus 1 per 2 kali 3 1 per 3 kali 4 sampai 1 per 99 kali 100 kalau kita ngerjain ini secara langsung kayak gak mungkin dong kita menyelesaikan pejumlahan 100 pecahan gitu apalagi yang kayaknya banyak ya besar-besar dan ini juga bukan bilangan yang berbentuk barisan geometris atau barisan aritmetik terus juga kalau dijadikan kayak teknik ini tadi 1 per 2 pangkat 1 2 per 2 pangkat 2 3 pangkat 2 per 3 kelihatannya agak susah diterapkan disini nah jadi kita fokus ke 1 suku bentuk umumnya apa sih ini kan bentuk umumnya 1 per n dikali n tambah 1 seperti itu nah kita gimana caranya karena ini penyumlahan kan kita ingin dia berbentuk telescoping jadi saling mencoret jadi kita menjadikan sesuatu dikurang sesuatu sesuatu ini kita belum tahu apa nah disini biasanya memang harus perlu pemikiran yang out of the box gitu tapi biasanya bisa dilatih dengan perbanyak latihan soal jadi kita udah kelihatan kayak polanya oh kayaknya dipakai gini oh pakai gini biasanya memang rumus-rumusnya ini pengembangan dari soal-soal yang ada pada zaman dahulu nah misalnya ini ya ini tuh bisa kita jadiin n tambah 1 dikurang n per n dikali n tambah 1 dan itu sama dengan n tambah 1 per n kali n plus 1 dikurang n per n kali n plus 1 sama dengan 1 per n dikurang 1 per n plus 1 artinya apa bentuk di atas 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 1 per 3 kali 4 sampai 1 per 99 kali 100 ini tuh bisa kita jadikan 1 per 1 dikurang 1 per 2 tambah 1 per 2 dikurang 1 per 3 tambah 1 per 3 dikurang 1 per 4 sampai 1 per 99 dikurang 1 per 100 nah ini kan kalau kalian lihat ini udah dikurang setengah tapi ditambah setengah lagi ya jadi bisa dicoret ya istilahnya ini juga minus 1 per 3 tambah 1 per 3 minus 1 per 4 nanti bakal tambah 1 per 4 terus disini 1 per 99 di sebelah sini pasti ada minus 1 per 99 jadi yang sisa 1 per 1 dikurang 1 per 100 dan ini sama dengan 99 per 100 seperti itu kalau diperhatikan bentuknya itu seperti ini dalam bentuk sigma ya misal i sama dengan 1 sampai 99 bentuk awalnya kan gini ya 1 per i dikali i plus 1 dan ini tadi kita udah temukan bahwa bentuk ini itu sama dengan 1 per i dikurang 1 per i plus 1 berarti ini sama dengan 1 per 1 dikurang 1 per 99 tambah 1 1 dikurang 1 per 100 99 per 100 seperti itu nah prinsip teleskoping ini tidak hanya pada penjumlahan barisan ada juga perkalian barisan batuk batuk umumnya sih kayak gini ini lambang pini sama kayak lambang sigma bedanya tuh dikali jadi mungkin aku bisa langsung contoh aja ya yang lumayan mudah tentukan nilai dari 1 dikurang 1 dikurang dikurang 1 per 3 sampai 1 dikurang 1 per 100 nah kita ambil 1 secara acak ya 1 dikurang 1 per n itu kan sama dengan n-1 per n jadi bentuk di atas ini bisa kita tulis sebagai pi dari i sama dengan 2 sampai 100 1 minus 1 per i nah tapi ini kan sama dengan pi i sama dengan 2 sampai 100 i dikurang 1 per i yang makna ini tuh sama dengan 1 per 2 dikali 2 per 3 3 per 4 4 per 5 dan seterusnya sampai 99 per 100 ini kan bisa kita saling coret jadi yang tersisa tinggal 1 per 100 nah seperti itu telescoping per kalian nah kadang-kadang kita scoping itu dia gak terlalu jelas gitu datangnya dari mana biasanya kita bisa bereksperimen gitu misalkan kayak contoh nih udah ada soal belum ini oh belum oh iya tentukan nilai dari 1 1 per 1 kali 2 kali 3 1 per 2 kali 3 kali 4 sampai 1 per 99 kali 100 kali 101 nah ini kan bentuknya 1 per n min 1 kali n kali n plus 1 itu kan bisa kita tulis sebagai bentar ya kalau aku gambar di sigma nya i sama dengan 1 sampai 99 1 per i i plus 1 i plus 2 dan ini bisa kita tulis sebagai 1 per i plus 1 ini keluarkan kali 1 per i kali i tambah 2 yang mana ini sama dengan 1 per i plus 1 dikali nah ini kalau bentuknya kayak gini kan bisa kita jadiin setengah dari 1 per i dikurang 1 per i plus 2 setengahnya bisa kita keluarkan ya jadinya setengah i sama dengan 1 sampai 99 1 per i plus 1 dikali 1 per i dikurang 1 per i plus 1 dikali i plus 2 dan ini itu sama dengan setengah jumlah jumlah dari i sama dengan 1 sampai 99 1 per i kali i plus 1 dikurang 1 per i plus 1 dikali i plus 2 nah kan bentuk seperti ini itu bisa saling coret ya kalau gak percaya kayak 1 per 1 kali 2 dikurang 1 per 2 kali 3 tambah 1 per 2 kali 3 dikurang 1 per 3 kali 4 sampai 1 per 99 kali 100 dikurang 1 per 100 kali 101 jadi sama dengan setengah 1 per 1 kali 2 dikurang 1 per 100 kali 101 ini bisa dihitung sendiri ya misalnya oke pembahasan materinya aku anggap udah selesai tapi karena masih ada selesai waktu jadi mungkin aku bakal jelaskan tentang teknik dan beberapa apa ya istilahnya hal-hal penting pada barisan dan teleskoping ini yang perlu diingat biasanya itu pada soal-soal KSK barisan aritmetika sama geometrinya itu mungkin agak tidak konvensional maksudnya itu dia tidak langsung gitu langsung kejawaban tidak semudah soal-soal sekolah biasanya nah tapi intinya itu ya kalian tinggal mengunfaatkan dari sifat-sifat barisan aritmetika sama geometri nah terus beberapa barisan kan bukan aritmetika bukan geometri ada juga namanya barisan rekursi ini aku jelasin secara singkat aja ya jadi barisan rekursi itu adalah barisan yang dia bentuknya itu kan kalau di barisan aritmetika kan betulnya kayak AN Sama dengan A tambah N-1 kali B itu bisa tulis sebagai BN ditambah A dikurang B kan bentuknya kayak linear gini ya terus kalau barisan geometri bentuknya A dikali R n-1 bentuknya kayak gini nah tapi kalau di barisan rekursi itu dia kayak bisa memanfaatkan bagian sebelumnya jadi kadang contoh ya UN sama dengan UN-1 tambah UN-2 itu namanya barisan Fibonacci jadi 1 1 terus 2 1 tambah 1 2 1 tambah 2 3 2 tambah 3 5 3 tambah 5 8 dan seterusnya nah barisan rekursi ini kalau bentuknya cuma linear kayak gini jadi bisa aja kayak UN minus 1 B jangan A A1 A2 UN minus 2 sampai AK UN minus K ini itu apa istilahnya ada rumusnya untuk nyarinya tapi di luar skop dari ini ya dan biasanya juga di soal-soal KSK itu dia gak selalu kepakai gitu dan malah di olimpia secara umumnya gak kepakai tapi memang aku pernah lihat di soal KSK tahun 2017 eh 18 baru-baru ini itu dia ada yang manfaatkan barisan rekursi jadi sebenarnya kalian bisa cari juga barisan rekursi itu seperti apa nah tapi ini dari aku aja penjelasannya jadi kalau misalkan bentunya seperti ini itu kita mengenal yang namanya persamaan karakteristik apa itu kak jadi persamaan karakteristik dari bentuk barisan rekursi seperti ini itu sama dengan A1 X pangkat K misal K ini maksudnya dari pangkat terbesarnya dia harus urut sampai pangkat yang terkecil dia pangkatnya 0 jadi bukan X jadi X pangkat 0 ini kan kita minimal perlu tahu N minus K Suku ke indeks N minus K seperti itu jadi kalau dia bentuknya seperti ini dia itu persamaan karakteristiknya bakal berbentuk seperti ini mungkin memang agak abstrak tapi memang enggak kubas di sini contoh UN sama dengan UN minus 1 tambah UN minus 2 persamaan karakteristiknya itu X kuadrat tambah X oh enggak enggak sorry sorry harusnya bukan kayak gini jadi kita satuin dulu semuanya ke satu bagian jadi menyangkut kayak gini nah kayak gitu nah ini itu dia memenuhi persamaan karakteristiknya X pangkat K A satu pangkat X pangkat K minus 1 A 2 X pangkat K minus 2 sampai AK sama dengan 0 jadi pada persamaan Fibonacci yang di awal UN sama dengan UN minus 1 tambah UN minus 2 yaitu bakal memenuhi X pangkat 2 ini kan bisa tulis UN dikurang UN minus 1 dikurang UN minus 2 sama dengan 0 jadi persamaan karakteristiknya seperti ini ini kalau kalian lihat bentuknya X kuadrat sama dengan X tambah 1 X pangkat 3 sama dengan X kuadrat tambah X X kuadrat itu kan X tambah 1 jadi bisa tulis kayak gini ini kalau aku tulis lagi bentuknya jadi gini kan terus kalau aku satuin lagi seperti ini dan aku ubah lagi ke bentuk barisan dapatnya UN dikurang 2 UN minus 2 tambah UN minus 3 itu sama dengan 0 kalian bisa coba sendiri buktikan balah buktikan kalau ini itu dia sama dengan yang ini artinya kalau ini itu terpenuhi ini juga bakal terpenuhi nah disinilah letak menariknya persamaan rekursi tapi ingat ini itu cuma berlaku kalau persamaan rekursinya itu berbentuk bilangan eh sorry berbentuk persamaan linear dari suku-suku sebelumnya jadi kan maksudnya kayak gini tadi aku tulis kayak gini UN tambah A1 UN minus 1 tambah A2 UN minus 2 sampai AK UN minus K sama dengan 0 aku belum ngebahas kayak kalau misalkan disini tuh bukan 0 kayak misal N kuadrat atau E pangkat N atau cos N itu tuh dia bentuknya semakin aneh lagi tuh lama-lama aku juga belum ngebahas kalau misalkan persamaan rekursinya tuh bentuknya kayak UN sama dengan akar UN minus 1 tambah UN minus 2 kuadrat gitu terus makin bakal makin aneh bentuknya dan makin ke bawah tuh makanya tidak ada rumusnya makin tidak ada rumusnya nah tapi biasanya dia tuh bakal pada suatu barisan itu di soal-soal OSK atau olimpiade pada umumnya itu dia bakal ada properti yang menarik gitu bisa aja kayak periodik periodik tuh biasanya sering muncul juga jadi kayak misal UN sama dengan 1 per 1 minus UN minus 1 misal UN nya tuh 3 eh U1 nya tuh 3 U2 nya nanti 1 per 1 minus 3 minus tengah U3 nya tuh nanti 1 per 1 minus minus tengah 2 per 3 terus U4 itu 1 per 1 minus 2 per 3 itu sama dengan 1 per 1 per 3 sama dengan 3 nah nanti kan balik lagi ya U1 sama dengan U4 nanti U2 sama dengan U5 dan seterusnya itu namanya barisannya periodik jadi barisan tuh periodik kalau U1 U2 sampai sebenarnya UK nah nanti UK plus 1 UK plus 2 itu nilainya nanti itu sama kayak yang disini jadi bentuk periodik tuh dia bakal ngolong terus nah seringnya tuh muncul yang kayak gitu jenis soal di olimpiade barisan-barisan kayak gitu atau bisa juga kayak dia tuh gak sepenuhnya aritmetika dan gak sepenuhnya geometri kayak yang tadi aku bilang tuh yang di nah sini tadi ya 1 per 2 pangkat 1 tambah 2 per 2 pangkat 2 tambah 3 per 2 pangkat 3 apalagi kalau dia penjumlahnya sampai tahinga itu biasanya kita memisalkan itu dengan satu bilangan misalnya S gitu nah itu kita kayaknya bakal diminta mengotak-atik nilai itu agar menjadi sesuatu yang kalau dikurangkan dari nilai S awal dia tuh bakal munculkan sesuatu gitu kadang-kadang gak terlalu kelihatan juga kayak misalkan setelah kita kurangin sama ini tuh dia masih gak terlalu kelihatan contohnya ya 1 per pangkat 2 per 2 pangkat 1 1 per eh 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 3 pangkat 2 per 2 pangkat 3 4 pangkat 2 per 2 pangkat 4 dan seterusnya ini kalau kita jumlahkan terus pakai cara yang tadi kuajarkan jadi setengah S sama dengan 1 per 2 pangkat eh 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sampai seterusnya gitu terus kalau kalian kurangkan itu masih kelihatan ada bentuk yang tidak pasti gitu masih kayak barisan aritmetika dibagi barisan geometri nah ini yang perlu kalian perhatikan juga kita ambil ya barisan yang bilangan kuadrat 1 4 9 16 25 36 49 dan seterusnya ya kita ambil selisi dari tiap bilangan ini 3 5 7 9 11 13 dan seterusnya kalau kalian perhatikan selisihnya ini nggak tetap tapi selisihnya ini membentuk barisan aritmetika jadi 2 2 2 2 2 2 barisan selisih dari selisih nya ini tetap ini tuh menarik juga karena kalau kalian ambil kayak apa ya istilahnya ini deh kan tadi barisan aritmetika bentuknya kayak sekian tambah D kali N gini ya nah kalau misalkan kita bikin barisan yang bentuknya E tambah FN tambah GN kuadrat nah nanti dia tuh pasti bakal selisih dari 2 suku yang berurutan itu dia membentuk barisan aritmetika kalau nggak percaya coba aja UN plus 1 dikurang UN itu sama dengan GN plus 1 kuadrat dikurang GN tambah FN plus 1 dikurang FN kurang E tambah E dikurang E itu bakal jadinya G kali N kuadrat eh ini N kuadrat ya plus 2N plus 1 dikurang N kuadrat tambah F jadinya G kali 2N plus 1 tambah F nah ini kan dia berbentuk barisan aritmetika ya ya kan bentuknya jadi 2GN tambah F tambah G ini kan jadi barisan aritmetika ya terus ini tuh pangkat terbesarnya 2 kan gimana kalau pangkat terbesarnya 3 1 8 27 64 125 terus 6 pangkat 3 itu 216 ya terus kita perhatikan selisihnya 7 19 37 61 91 terus kita amati lagi selisihnya 8 eh 11 16 24 eh bukan 16 sorry 18 24 30 selisihnya gimana selisihnya tuh kan jadi 7 eh ini bukan 11 ini 6 6 6 nah selisihnya kan tetap ya disini ya nah aku gak ngebuktiin disini tapi kalau kalian punya barisan bilangan berpangkat kalau kalian ambil selisih-selisihnya terus diambil selisih-selisihnya lagi waktu 1 dia bakal konstan gitu nah ini tuh bakal kepake soalnya pada bagian kayak gini kayak 1 1 2 2 2 2 2 kalau dikurangkan itu bakal itu bakal ini dikurangkan setengah 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 Itu kan yang bagian ini ya Dia itu belum merupakan Bilangan konstan tapi Udah merupakan barisan aritmetika Nanti kita ambil lagi setengah dari ini Setengah dari setengah S yang gini Satu per dua pangkat dua Dua pangkat dua dikurang Satu pangkat dua per dua pangkat tiga Sampai seterusnya Nanti kalian bakal dapat Bilangan yang konstan kayak gini Nah seperti itu Itu aja sih menurutku Oh iya telescoping tuh Sebenernya ada juga yang Di bagian yang Agak sulit Jadi kan ini kayak cuma Pecahan doang ya Biasanya tuh yang paling menyebalkan Itu yang bagian trigonometri Jadi bayangkan Bilangan Apa jumlah dari Beberapa fungsi trigonometri Itu bisa saling Menghilangkan Jadi pakai telescoping Dan trigonometri Itu memang agak susah Aku juga dulu Agak kesusahan Ngerjainnya Tapi bisa Dilatih dengan Perbanyak latihan soal Jadi intinya memang latihan soal sih Oke sekian Dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih